Intro Ibu kenapa sih kita di sholat puasa? Oh sudah sholat yang puasa ya? Sayang, kita ini orang beragama Orang beragama itu wajib beribadah Apalagi kita sebagai umat islam ya Kita menjalankan ibadah sholat kepada Allah Dan ingat, tiada Tuhan yang berhak bersembah Selain Allah, semangat Allah Ayo tunjuk lagi Aduh Ayo tunjuk lagi, biar mati itu musuh Ayo tunjuk Bi, bikin pisang goreng ya bi Cepetan, disuruh kok lama banget sih Ubi, baik-baik di rumah ya Sudah makan kamu, Ubi? Sayang, sebelum makan berdoa dulu Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Ya, kan ada hadisnya Wahai anak kecil, sebutlah asma Allah Makanlah dengan tangan-tanganmu Oh gitu ya? Hmm Gitu aja ya? Bintu Sahabat wisata hati Ya, benar-benar lah Kita bisa menjadi orang tua yang bisa Mengajarkan anak-anak kita Menasihati anak-anak kita Langsung dengan lisan kita Dan dengan sikap kita Iya gak? Langsung dengan juga contoh-contoh dari kita Sebagai suatu hasanah bagi anak kita Nah, tatkala Umar bin Abi Salama masih anak-anak Rasulullah Muhammad SAW Pernah menasah hatinya Ini perkataan Rasulullah Ini perkataan Rasulullah sahabat ya Ya, gulam Lihat bagaimana Allah Memanugerahkan kepada Rasulullah ini kelembutan Kepada musuh-musuhnya Masya Allah Asyidda'u Alal kufar Ruhama'u bainahum Bahkan kepada anak-anak Rasulullah gak bilang Eh, sini dulu, sini, sini, sini Enggak gitu Beda ya sama kita Eh, sini dulu Oh, Rasulullah Masya Allah Ya, gulam Wahai anakku Sammillaha Lihat Nanti kita apalin bareng-bareng Sammillaha Sebutlah nama Allah Sebutlah nama Allah Ya, gulam Satu-satu nih ya Supaya kita bisa meresap dan hafal Sammillaha Sebutlah nama Allah Wakul biya minik Wakul biya minika Dan nyebut nama Allah ketika makan Wakul biya minik Dan makanlah dengan tangan kanan Wakul mimma yalika Wakul mimma yalika Ini luar biasa ini Saya sih tidak melihat cuman di konten ya Tapi di filosofinya juga Masya Allah Ya Jangan sampai kita kayak Viti yang tadi Yang menjadi orang tua yang Dia gak peduli Mau anaknya makan di meja Mau anaknya makan di teras Mau anaknya Maaf ya Kencing gak cebok Wah Kalau biasa janganlah Ya Mudah-mudahan kita pun bisa menyiapkan Menyediakan Waktu yang lebih Juga buat anak-anak kita Jangan sampai anak kita tuh kayak kucing Tahu gak Kucing dong Kucing Kucing tau kan Tulisannya gimana K-O C-I-N-G Kucing ini pemirsa Yang kita kasih apa sih Tulang Itu ya Kita makan ikan Terus tulangnya baru Kita kasih sama Ini kucing Apa lagi coba Sisa kan Nah kita Astagfirullah ya Ini juga buat saya pribadi sih Jangan sampai Saya juga Ngasih anak-anak saya Sisa waktu saya Gitu ya Yang terbaik lah Gitu ya Nih Saya ngeliat bukan cuma di konten Tapi bagaimana Rasulullah menunjukkan Beginilah semestinya seorang paman Beginilah semestinya seorang ayah Beginilah semestinya seorang tua Kepada Seorang anak kecil Memberikan contoh Kehangatan Kasih sayang Perhatian Kita liat kontennya Ya gulam wa ya anakku Sammillaha Sebutlah nama Allah Wakul biyaminika Ya Kalau mau makan Gunakan tangan kanan Ini filosofi ini Wakul mimma yalika Dan makanlah dari yang dekat Dari Yang Dekat Waktu saya kecil Pemirsa Semua proses makan itu Seorang anak dilibatkan Nah ini juga yang punya pengaruh Ketika Saya Dan mungkin anda semua Sekarang ini dewasa Nah kalau kita liat anak-anak sekarang Prosesnya itu gak ada Prosesnya gak ada Mereka semua di kamar masing-masing Begitu kemudian mau makan Baru dipanggil Woi 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 Makan makan turun 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 Nah Yang begini ini Gak ketemu nih Ini gak ketemu nih Prosesnya gak ada Bagaimana orang-orang tua kita ngajarin Ketika Dulu kecil Ya Dari sejak belanjanya Kita udah diajak Ikut mama yuk Ikut ibu yuk Ikut bapamu no Beli apa beli apa Iya kan Kita dari kecil tuh Udah diajak berproses Nah kemudian kita belanja nih Kita Kita dampingin kan Kita ngedampingin Ibu kita belanja Ini tahu berapa harganya Ini sesim berapa harganya Ini tempe berapa harganya Kita juga jadi anak tahu Tempatnya beli ikan dimana Ya Dan zaman dulu kan memang Nah ini emang kelemahan lagi zaman sekarang ya Zaman dulu tau gak Pasarnya pasar apa disebut ya Pasar depro kan Pasar jongkok Gak pake timbangan zaman dulu Kalo mau beli cabai Pemirsa Kita cuman ngomong begini Atau tukangnya Eee Bu cabai 700 Betul gak Kita ada dialog Kalo sekarang enggak Enggak ada dialog Memang betul nih Sekarang kita lagi menuju pada Dunia kapitalis kali ya Kita punya hati Enggak lagi terpaut Karena tidak ada lagi ngobrol gitu Ya ada banyak Ada buruknya lah Tapi apabila tidak Di rumah tetep lah Kita ciptakan kehangatan ya gak Jangan sampai kemudian hilang kehangatan itu Nah ini secara konten Rasulullah menyuruh kita Sammillah Sebutlah nama Allah Urusan enteng makan Kita nyuruh anak kita yang nyebut Allah Apalagi kemudian nanti urusan yang besar Insyaallah anak kita bakal bisa Kemudian belajar terus Untuk menyebut nama Allah Makan dengan kanan-kanan Dan ambillah Dari yang dekat Ini mengajarkan supaya anak kita tidak rakus Dan punya pandangan yang tidak Pandangan orang-orang yang serakah Kita akan teruskan nanti belajarnya Setelah yang berikut ini